Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Di video kali ini saya bikin Bolo metega original Bikinnya super gampang banget Dan untuk rasanya aku jamin super enak Lembut, empuk, dijamin deh Kalau teman-teman coba resep ini Pasti bakalan suka dan bikin lagi Bolo ini cocok ya Buat teman-teman jadikan ide jualan Isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya mudah, rasanya enak Yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya, pertama kita cairkan 1 bungkus atau 200 gram margarin Teman-teman boleh ganti butter ya Jadi sesuai selera aja Kalau menurutku dengan menggunakan margarin aja Walaupun ekonomis rasanya dijamin enak banget Lanjut kita nyalakan api kompor Kecil ya, supaya bagian bawah margarinnya Nggak gosong dan ini kita biarkan Margarinnya hingga mencair Biar margarinnya cepat mencair Sambil kita aduk-aduk ya Ini kita aduk aja sebentar Hingga sebagian margarinnya mencair Kalau udah mencair seperti ini Matikan api kompornya Lalu kita aduk-aduk lagi Hingga semua margarinnya ini cair dan rata Oke ini udah cukup ya Semuanya udah mencair Selanjutnya kita angkat Kita biarkan di suhu ruang hingga dingin Selanjutnya kita siapkan wadah Masukkan 6 butir telur utuh Telur yang saya pakai ukuran sedang ya Pastikan telur yang kita gunakan masih segar Kemudian masukkan 1 butir kuning telur Masukkan 180 gram Atau 12 sendok makan gula pasir Biar wangi Masukkan setengah sendok teh vanili bubu Kemudian kita masukkan 1 sendok teh SP Untuk 1 sendok SP nya penuh munjung seperti ini ya teman-teman Atau 15 gram Kemudian untuk mencampur semua bahannya ini Kita kocok ya Disini saya gunakan mixer Pertama saya kocok dulu di kecepatan rendah Biar gulanya ini gak terbang-terbang Nah setelah adonan tercampur rata seperti ini Lalu kita tambahkan kecepatan mixernya Dengan yang paling tinggi ya teman-teman Ini kita kocok hingga adonannya mengembang Putih, kental dan berjejak Di tahap ini untuk lamanya pengocokan adonan Disesuaikan mixer masing-masing ya Oh ya teman-teman sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal Mohon banget untuk bantuan subscribe Dan aktifin juga ya teman-teman loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Dan dimurahkan rezekinya Amin ya robbal alamin Setelah kurang lebih 8 menit Saya kocok dengan kecepatan paling tinggi Atau pastikan adonan udah mengembang Putih, kental dan berjejak Ini udah cukup ya Matikan mixernya Selanjutnya kita masukkan 180 gram Atau 18 sendok makan Tepung terigu pro sedang Kemudian masukkan 1 bungkus Atau 27 gram susu bubuk Lanjut kita masukkan margarin Yang kita cairkan di awal Ini kondisi margarinnya udah dingin ya Kemudian untuk mencampur semua bahannya Saya kocok lagi dengan mixer Menggunakan kecepatan rendah aja ya teman-teman Ini kita aduknya sebentar ya Hingga bahannya tercampur rata aja Setelah bahannya tercampur seperti ini Matikan mixernya Selanjutnya kita aduk Menggunakan spatula Pastikan semua bahannya ini Bener-bener tercampur rata Nggak ada yang mengendap Di bagian dasarnya Untuk tekstur adunan Memang kental seperti ini ya teman-teman Oke ini udah cukup ya Selanjutnya kita masukkan ke loyang Sekarang kita siapkan loyang Oles loyang dengan karlo Atau kalau teman-teman Nggak punya diruma Boleh diganti dengan margarin Kita oles loyangnya Tipis-tipis aja hingga rata Untuk loyang yang saya gunakan Diameter 24 cm Dan tingginya 10 cm ya Setelah loyang dioles rata Sekarang kita masukkan Adonan bolu menteganya ke loyang Nah di tahap ini teman-teman Sudah boleh panaskan oven ya Supaya nanti setelah adonan Udah ready seperti ini Langsung aja kita oven Setelah adonan kita masukkan ke loyang Lalu kita ratakan ya Setelah diratakan Kita hantakan loyang beberapa kali Biar udara yang terperangkap Di dalamnya keluar Jika udah sekarang kita oven ya Sebelum digunakan Oven sudah saya panaskan Selama 15 menit Di api bawah aja Setelah panas ovennya Sudah stabil Lalu kita masukkan loyang Di bagian rak bawah Di ovenku teman-teman Saya gunakan Suhu 175 derajat Api bawah dulu Selama 30 menit Setelah 30 menit berjalan Sekarang suhunya kita turunkan Menjadi 150 derajat Api atas bawah Kita panggang selama 20 menit ya Nah jadi total teman-teman Setelah saya panggang Bolunya sekitar 50 menit ya Sekarang kita coba tes tusuk lidi dulu Kalau adonan gak ada yang menempel Ini tandanya Bolu mentega originalnya Udah mateng Sekarang kita keluarkan Bolu dari ovennya Nah di tahap ini Untuk lamanya pemanggangan Disesuaikan oven masing-masing ya Biasanya beda oven Beda juga untuk lamanya pemanggangan Hingga mateng Sekarang selagi bolunya panas Langsung aja nih teman-teman Kita keluarkan dari loyang Di tahap ini Hati-hati dan pelan-pelan ya teman-teman Karena loyang yang kita pakai ini Panas banget Sekarang kita angkat loyangnya Kita lihat hasilnya ya Masya Allah Hasilnya cantik dan mulus banget Lanjut Bolu mentega originalnya Saya potong Nah gimana nih teman-teman Mudah banget kan Bikin jemilan yang satu ini Di CMI deh Kalau teman-teman coba resep ini Pasti bakalan suka dan bikin lagi Bolu mentega ini cocok ya Buat teman-teman Jadikan ide jualan Ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta Yuk teman-teman cobain di rumah Alhamdulillah Setelah bolu menteganya dipotong Sekarang saya cobain Untuk hasilnya teman-teman Seperti ini Tekstur bolunya berpori-pori halus Lembut banget Dijamin ya Kalau teman-teman bikin buah jualan Pasti laris manis Kelihatan teman-teman Hasil bolunya ini Lembut dan empuk banget Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya aku jamin Super enak banget Lembut Empuk Nggak seret dimakan Walaupun kita gunakan margarin Tapi rasanya tetap enak banget Recommended ya Buat teman-teman cobain di rumah Oke sekian dulu ya Video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih yang nonton videonya hingga habis Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video saya